Oke teman-teman balik lagi bersama saya Jatimane Studio Dan agenda kita kali ini itu kita akan belajar gimana caranya penomoran nota ya Jadi buat teman-teman yang lagi pengen belajar atau pengen-pengen cari referensi Gimana sih caranya bikin penomoran nota Teman-teman bisa tonton video ini sampai habis ya Dan support kami dengan cara jangan skip iklan Biar kami itu lebih semangat bikinkan video buat kalian semuanya ya Kita mulai saja video kali ini Jadi ini adalah nota yang akan kita kasih nomor nanti ya Ini disini nanti akan dikasih nomor sesuai dengan urutannya Dan kenapa harus dikasih nomor ya Memang kalau nota itu idealnya itu memang harus dikasih penomoran Karena kenapa ketika kalian itu sudah fokus dengan usaha kalian Penjualan kalian Kalian itu gak harus memikirkan atau meminimalisir ya Tingkat kecurangan karyawan Jadi buat kalian yang lagi punya usaha Terus kalian gak menunggu di tempat Terus job kalian itu banyak banget Penjualannya lumayan banyak banget Terus kalian butuh stok toko juga Terus juga biar antara barang masuk dan barang keluar Terus uang masuk dan uang keluar itu bisa klop Kalian harus menggunakan nota untuk pembukuannya Dan kalian harus kasih nomor Biar ketika ada nota hilang Itu kita bisa mengeceknya Kita bisa melacaknya Karena sekarang ada beberapa pihak itu Mereka menggunakan nota kosong untuk mengup harga Untuk menaikkan keuntungan mereka Dengan meminta kita nota kosong Dan saya yakin juga semua pemilik usaha pasti gak akan mau mengasih itu Tetapi mungkin ada beberapa karyawan yang mengasihkan Atau karena memang sembunyi-sembunyi memberikan Tetapi kalau kita sudah kasih nomor pada notanya Ketika nota itu hilang Salah satu hilang Salah satu nomor hilang Itu kita bisa melacaknya lebih enak Karena kenapa ketika ada kasus atau seperti apa itu Kita sudah ada bukti bahwa disini Kesobek semua dan Pasti pemilik usaha gak mungkin menyopeknya semua Karena setiap pemilik usaha itu Pengen usahanya itu transparan Dan pembukannya itu benar-benar rapi Jadi sangat penting sekali Untuk teknik penomoran nota ini Jadi teman-teman Ayo kita mulai saja video kali ini Dan alat yang saya siapkan Kali ini saya menggunakan aplikasi Corel Draw Jadi Corel Draw 2019 Dan tekniknya nanti itu dinamakan adalah Print Merger Jadi sekarang kita mulai buka aplikasi Corel Draw kita ya Dan ini adalah area Corel Draw yang akan saya pakai nanti ya Jadi kali ini saya gunakan Corel Draw 2019 ya teman-teman Disini sudah aku siapkan juga teman-teman ya Templatenya Untuk penataan disini A1, A2, A3, dan A4 itu Teman-teman sesuaikan dengan Desain nota yang teman-teman gunakan ya Jadi kalau nanti Intinya kalian sesuaikan nanti ditaruh di mana Seperti itu kalian atur sesuai dengan nota yang kalian cetak Jadi gak akan sama setiap nota Karena desainnya pasti berbeda-beda ya Terus juga untuk penggunaan Pembuatan A1, A2 disini Disini saya akan mulai pembuatan baru aja ya Disini saya bikin new dokumen dulu Lalu disini saya klik file Print Merger Create Load Print Merger disini Disini ada tulisan add column Teman-teman kalau tampilannya berbeda Jadi untuk kotak-kotaknya ini berbeda Itu pasti mungkin kalau teman-teman pakai versi di bawahnya 2019 ya Tapi kalau versi yang 2019 pasti sama Kalian ikuti aja tutorial ini sesuai dengan nama yang saya klik ya Kalau saya klik numerik Teman-teman juga cari yang disitu kata-kata numerik Karena setiap korel Versi korel itu berbeda tampilannya Oke disini saya klik numerik Dan disini yang pertama saya kasih A1 Disini ada tombol X Format X ini Tentang berapa jumlah kosong yang akan kalian gunakan Misalnya kalian nanti menggunakan nomor sampai 10 ribu Teman-teman bisa gunakan kosongnya 4 Jadi saya gunakan aja kosong 4 Karena nanti lebih dari 20-30 ribu ini nota Dan disini saya mulai misalnya angka 1 ya Disini angka 1 serta ting value-nya Lalu cendangnya saya hilangkan Dan disini saya kasih 100 Untuk A1 Kita add Saya menggunakan penomoran itu Pasti kelipatan 100 Biar lebih enak kita untuk menghitungnya nanti Berikutnya disini Add kolom lagi Berikutnya saya kasih A2 Misalnya Jadi kalian bisa gunakan A2, A3 atau B1, B2 Sesuai dengan selera kalian Tetap numerik Dan disini kosongnya kita kasih 4 Tadi angka terakhir 100 Berarti disini kita tulis 101 Cendangnya kita hilangkan Dan N nya itu 200 Lalu kita tekan add lagi Berikutnya add kolom lagi Disini A3 teman-teman ya Numerik kembali dan disini ada Kita pilih sama formatnya Tadi 200 Sekarang 201 sampai ke 300 Nah misalnya kita bikin notanya itu Seperti Gavolio ya Jadi kita gunakan A1 sampai A3 aja Lalu kita tekan finish Lalu kita tekan finish Atau di save dulu gak apa-apa Biar nanti ketika kalian ada penomoran nota Yang seperti Gavolio Kalian gak harus bikin data seperti ini lagi Disini saya save data source nya Saya save disini misalnya Satu sampai 300 ya 300 Kita tekan save Lalu kita tekan finish Untuk memasangnya di area Corel Draw kita Kita tinggal klik A1 nya Lalu klik insert selected fill ini Klik Disini akan muncul A1 ya teman-teman A1 Berikutnya disini A2 Kita klik juga Dan disini A3 Nah untuk penataan A1 A2 A3 ini Teman-teman sesuaikan dengan Desain nota yang teman-teman punya Dan itu tadi pembuatan tentang Penomorannya ya Sekarang kita proses ke penciptaan nota Nah sekarang kita akan load Numerik yang sudah saya buat Disini ada print Mergen nya ya Nah disini saya mau akan nge print Jadi kita perform print merge Kita klik seperti ini Nah pada settingan print ini Teman-teman gunakan printer apa Jadi saya gunakan printer IP2770 Disini saya ubah kertasnya Saya menggunakan FLSC Jadi folio F4 ya Nah disini setelah kita setting printernya Teman-teman bisa Disini ada pick 1 sampai 100 ya Kita Number copy nya 1 Lalu saya print preview Nah disini di tampilan CorelDRAW kita itu sudah Ada pick 1 sampai Pick 100 ya Jadi nomor tadi Nomor yang kita bikin 1 sampai 100 tadi Itu sudah ada disini Tapi kali ini saya menggunakan nomornya itu Mulai dari 8000 8001 ya Karena melanjutkan nota yang lama yang sudah habis Lalu kita cek dulu Hasilnya gimana Klik kanan Print this is now dulu Nah ini saya sudah mengeprintnya Itu menggunakan kertas biasa dulu ya Biar nanti Saya tidak salah ketika Mencetaknya Berikutnya saya paskan dulu disini Apakah sudah benar-benar pas Atau tidak Saya terawang dulu Mengenai tulisan atau tidak ya Jadi jangan sampai nanti Ketika kita sudah mencetak Banyak otomatis nanti Gambar notanya itu Tertindas Kan Keren banget Jadi kalau sudah benar-benar pas Teman-teman tinggal langsung print aja Dan kali ini saya sekali ngeprint Saya langsung aja ke 100 lembar ya Jadi langsung saya print 100 lembar Oke itu tadi proses Cara penomoran nota Dengan teknik ngeprintnya Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan Yang mungkin tadi belum sempat Saya jelaskan Dan teman-teman bingung Teman-teman bisa terus di komentar Nanti akan saya jawab satu persatu Dan daripada kalian nonton Tontonan yang gak berguna Mendingan kalian nonton tutorial Biar tambah pintar Jadi buat Jadi buat teman-teman Daripada nonton-nontonan yang gak berguna Mendingan tonton tutorial aja Biar lebih tambah pintar Bye-bye Sub indo by broth3rmax